Bintang Timnas U20 optimis cepat beradaptasi dengan skema pelatih baru Arema FC. Gelandang Arema, Arhan Fikri pemain dengan pasing sukses terbanyak di Laga Indonesia vs Timor Leste, dilansir dari lapangbola.com ia tercatat melakukan pasing sukses sebanyak 73 kali. Selain itu, Arhan juga termasuk pemain termuda yang ikut kualifikasi Piala Asia U20. Arhan Fikri mengaku sangat antusias dengan kedatangan pelatih baru di Arema FC, namun dari segi performa, perubahan yang dibawa pelatih kebangsaan Cili itu mulai mendapat apresiasi. Arema FC di era kepelatihan Roca, sudah mulai merubah pakem dengan lebih banyak bermain dalam skema cepat 1-2 sentuhan. Hal ini pun berbanding terbalik ketika tim masih ditangani Eduardo Almeida, pelatih asal Portugal itu lebih mengedepankan skema long pass bola panjang. Saya sangat mendukung siapapun pelatihnya di Arema FC, pastinya bagus. Meski saya belum kenal, dekat, kepribadiannya seperti apa, kita ikuti saja, yang pasti akan saya dukung, ujar Arhan Fikri pertanyaan Indosport, Selasa, tanggal 13 September tahun 22. Dia justru senang jika memang penerapan taktikal tim berjulukan Singoe dan itu mengalami perubahan dengan skema 1-2 sentuhan. Karena di tim Nas, kami juga diajari demikian sama coach Sin, bermain cepat dan juga build up dari bawah, tandasnya. Seiring kedatangan pelatih baru, Arhan Fikri pun sangat optimis akan datangnya kesempatan bermain lebih banyak di Arema FC. Terlebih, Javier Roca dikenal sebagai pelatih yang gemar mengorbitkan pemain berusia muda sejak membesut persik ke diri musim lalu. Yang pasti ketika mendapat kesempatan tampil, saya akan berusaha maksimal memberi kemampuan terbaik, tegasnya. Terima kasih telah menonton!